Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mulai merealisasikan program makan siang bergisi secara gratis dari Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran. Program ini diterapkan sejak awal untuk mengetahui selera makan para siswa. Kecerian terpancar dari wajah para siswa sekolah dasar negeri Cililin di Kabupaten Bandung Barat, Senisya. Para siswa untuk pertama kali mulai menikmati makan siang gratis yang dijanjikan pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu saja situasi ini menjadi hal baru bagi para siswa. Mereka biasanya membawa bekal makan siang dari rumah. Pada hari pertama dibagikan 250 paket makanan bergisi dengan menu nasi, daging ayam, tempe dan tahu serta sayuran dan buah. Menu juga dilengkapi dengan susu kemasan. Menu makan siang gratis sangat mengembirakan bagi para siswa karena dirasa lebih lengkap. Program makan siang gratis direalisasikan sehari setelah Prabowo Gibran dilantik. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah mencukupi butir gisi para siswa. Uji coba ini sekaligus membantu anak-anak agar terbiasa menikmati makan siang secara gratis di sekolah. Dalam makan siang gratis ini kita mau kesiapkan anak-anak kira-kira apa sih yang harus kita lakukan sini pada saatnya nanti mereka siapkan. Dan itu kita bisa mengikuti peluang-peluang. Dan kita bisa lihat dari gizinya, kita bisa lihat dari apa sih kesukaan dari anak-anak. Uji coba makan siang gratis perdana ini mengandungan para ahli gizi untuk memastikan kandungan gizi makanan terpenuhi. Sehingga anak-anak diharapkan bebas dari stunting. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.